Welcome to eSportpedia bersama dengan gue Ayasi, di mana gue akan membahas profil pemain, hero, game, dan semua tentang eSports. Tapi sebelum masuk eSportpedia, buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com, karena ada banyak pembahasan tentang review game, film, dan pastinya juga ada eSports. Pada eSportpedia kali ini, gue akan membahas player Mobile Legends yang dikenal pula sebagai Alien. Pastinya panggilan itu nggak lepas dari segudang prestasi, serta kualitas skill di atas pro player pada umumnya. Bahkan full hero cowok satu ini sangat variatif. Ya, dia adalah Lemon. Salah satu pemain andalan RRK Hoshi yang bernama Asli Muhammad Iksan ini, telah dikenal lama dalam skena Mobile Legends sejak dirinya aktif menggunakan match, di tim Oxygen atau O2 pada awal tahun 2017. Permainannya ketika membela O2 memang sangat impresif. Bersama dengan Marsha, Instinct, Tuturu, Banshee, dan Barrier JR. Mereka membuat kompetisi Mobile Legends menjadi sengit dan menarik untuk disaksikan. Melihat kapasitas para pemain Oxygen yang berkualitas dengan banyak prestasi, membuat RRK mengakui sisi tim tersebut. Sekaligus menjadi batu lompatan bagi Lemon, dalam menunjukkan bakatnya di skena kompetitif Mobile Legends. Bukan cuma Lemon, kita juga bisa bernostalgia dengan pro player lain yang menyainginya di jajaran top global. Sebut saja seperti rajanya Moskov yakni Warpath, serta Jess No Limit yang sudah rehat dari kompetisi Mobile Legends. Namun sebelum menjadi pro player, cowok kelahiran band A.C. ini melewati sepak terjang karir layaknya rollercoaster. Naik dan turun bahkan gak semulus yang dibayangkan. Semasa sekolah, Lemon kerap dibully oleh teman-temannya. Pada akhirnya, dia menemukan ketenangan ketika bermain game. Selain itu, Lemon juga pernah menghadapi dilema saat dirinya harus meneruskan kuliah atau menekan kontrak dengan tim profesional di Jakarta. Hingga akhirnya, atas restu orang tua, Lemon pun diizinkan untuk menekuni hobi yang telah disukai sejak dirinya masih berusia 5 tahun. Selain sebutan Alien of RRK, Lemon juga dikenal sebagai The King of Mage karena kepiawainnya dalam memainkan semua hero mage termasuk Alice, Cyclops, Faramis, dan pastinya Kagura sebagai hero signature-nya. Tapi gak sampai di situ aja, Lemon sebenarnya mampu menggunakan semua hero. Iya, semua hero yang ada di Line of Dawn. Entah role mage, tank, fighter, assassin, hingga marksman. Pasti dia pakai dengan baik. Gak heran kan kalau Lemon disebut sebagai alien oleh para penggemarnya? Di luar dari skena kompetitif Mobile Legends, Lemon juga pernah terlibat dalam dunia hiburan lainnya. Kalian pasti tahu film horror Dread Out. Nah, ada Lemon yang berperan sebagai rekan dari protagonis dalam film besutan Kimo Stambul itu. Selain lewat film, pada bulan April lalu, Lemon berkesempatan untuk merilis novel berdasarkan kisah hidupnya. Yang berjudul Alien of Rex Regum Keon. Bahkan, battle emote Lemon tersedia dalam in-game Mobile Legends. Setelah dirinya menang voting pada event yang diadain sama Moonton. Tapi rasanya kurang kalau kita gak bahas sepak terjang prestasi dia selama membela sang raja. Walaupun sempat gak berdaya ketika menghadapi NXL di gelaran musim perdana turnamen MPL, hal ini justru menjadi bahan evaluasi bagi Lemon dan kawan-kawan untuk menunjukkan kehebatan mereka pada musim berikutnya. Terbukti pada MPL Season 2, RRQ O2 berhasil mengukuhkan tahta sebagai raja dari para raja dengan mengalahkan rival abadi mereka di partai final, yakni EVOS dengan skor telak 3-0. Pencapaian ini memikat hati Paris Saint-Germain untuk bekerja sama, hingga melahirkan PSG RRQ sebagai tim bertabur bintang. Sayangnya, masalah konsistensi serta motivasi menjadi momok bagi Lemon dan rekannya untuk mempertahankan gelar. Hal ini memaksa sang raja harus pisah dengan PSG. Setelah mereka terpaksa pulang pada babak playoffs MPL Season 3, dikalahkan oleh tim kuda hitam yakni Bigetron. Bahkan pada MPL Season 4, The King of Match berserta teman-teman harus puas mencicipi posisi runner-up. Sempat terseok-seok di MPL Season 3 dan 4, RRQ juga hanya mampu merebut peringkat ketiga. Pada gelaran Piala Presiden eSports 2019. Baru pada MPL Season 5, Lemon bersama squad kembali merebut taktanya dengan mengalahkan EVOS dalam El Clasico lewat skor tipis 2-1. Hal ini sekaligus membalaskan dendam RRQ Hoshi atas tim Macem Putih, setelah mengalahkan mereka pada kejuaraan dunia perdana Mobile Legends, yakni M.Wild. Melihat sepak terjang dan kualitas Lemon, gak heran kalau di MPL Season 6 ini, dia digadang-gadang menjadi MVP of the season. Seperti yang dia raih ketika di MPL musim 4 lalu. Dengan susunan line-up RRQ Hoshi yang terlihat fresh dan solid, bisa aja membuat musuh gak menduga strategi yang akan diterapkan oleh Lemon bersama LJ, Sin, Whisking, Liam, dan Finn, untuk mempertahankan tahta Sang Raja di MPL Season 6. Kita tahu, rehatnya tuturuh pada skena kompetitif Mobile Legends menjadi pukulan bagi RRQ. Apalagi Lemon sudah menghabiskan waktu bersama The King of Marsman itu sejak mereka masih membela oksigen. Lalu, apakah hal ini akan mempengaruhi kualitas permainan si Alien ya? Nah, segitu dulu ya profil dari Lemon. Kira-kira kalian mau e-sportpedia, bahas siapa lagi nih? Langsung aja komen di bawah ya. Nah, buat kalian yang mau tahu info lengkap tentang Piala Menpora e-sport 2020 Aksis, langsung aja akses situs resmi piala menpora e-sport.yspl.id. Kalian bisa lihat bracket, aturan pertandingan, dan semua berita seputar tunamen ini. Dan kalau kalian suka info terbaru tentang Mobile Legends serta e-sport lainnya, kalian mau jub subscribe dan aktifin tombol loncengnya, supaya nggak ketinggalan informasi seru lainnya. Cukup sekian e-sportpedia kali ini, bersama dengan gue, Sih. Bye-bye!